Selamat pagi anak-anak, sudah siap hari ini untuk belajar? Pastinya sudah siap ya, yuk Kita ambil skaper doa ya, kita awali dengan berdoa Tangan di depan dada, mata di pejamkan skaper doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan Terima kasih atas berkatmu hari ini Lindungilah kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini Amin Tepat kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin Anak-anak-anak, sudah siap ya belajarnya ya? Sudah Budita, sudah disiapkan buku-bukunya Pasti sudah, hari ini kita akan belajar mengenal pola dan juga belajar tentang macam-macam buku bacaan Polanya bagaimana ya? Nanti kita perhatikan bersama Nah anak-anak kita lanjutkan ya, kita lanjutkan belajar yang kemarin Masih dengan buku kegemaranku Kemarin kita sudah melengkapi kalimat berdasarkan bacaan Sekarang sebelahnya halaman 163 Dilihat halaman 163 Nah anak-anak, disini ada gambar Wah gambar apa ya ini? Nah kita baca dulu yuk penjelasannya Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya Cerita ditampilkan dengan banyak gambar Yuk cermati berbagai gambar berikut Nih anak-anak, yang pertama coba gambar yang pertama kalian perhatikan Yang pertama itu kancil Lalu yang kedua buaya Yang ketiga kancil lagi Lalu buaya lagi Kancil buaya Nah ini ada pola Pola bergambar Kancil buaya Kancil buaya Kancil buaya Nah ini adalah pola Yang pertama kancil Setelah kancil buaya Setelah buaya kancil lagi Gitu Ini adalah pola Lalu yang kedua Ini kancil semua Tetapi apa? Tetapi berdasarkan besar dan kecilnya Ini ada kancil yang besar Ini ada kancil yang kecil Besar, kecil, besar, kecil Nah ini tergantung Nah ini tergantung dari besar atau kecilnya Kalau tadi yang pertama dari jenisnya, jenis hewannya Kancil ada buaya, kancil buaya Kalau yang kedua adalah besar-kecilnya Ada yang besar-kecil Besar, kecil, besar, kecil Nah sekarang berdasarkan warnanya Warnanya ini ada yang apel hijau Lalu apel merah Apel hijau, apel merah Apel hijau, apel merah Nah ini berdasarkan warnanya Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola Dapatkah kalian melihat pola susunannya Bisa ya melihat pola susunannya ya Dari kancil terus buaya Kancil terus buaya Kancil selang-seling Nah ini besar-kecil Besar-kecil Ini apel hijau, apel merah Apel hijau, apel merah Nah kalian bisa melihat baik-baik Memahami tentang gambar ini Ini sesuai polanya Nah anak-anak Sekarang ini adalah penjelasan Dari pola Pola gambar Sekarang dilihat halaman 164 Ini adalah tugas kalian Sudah bisa belum ya melihat pola Yuk kita baca dulu yuk penjelasannya Lani membuka kembali buku bacaannya Ia semakin lancar membaca Lani membaca pola gambar Lihat ini Ini ada yang hilang Beberapa ada yang hilang Titik-titik Titik-titik ini ada gambar yang hilang Sekarang kita bantu Lani untuk Menemukan gambar apa yang hilang itu Misalnya yang nomor satu Ini apel hijau Apel merah Apel hijau Apel merah Apel hijau Apel merah Berarti disini digambar apa Apel hijau Ya betul Ini kancilnya Besar kecil Besar kecil Besar Kok langsung besar lagi Nah ini ada titik-titiknya Berarti kancil yang kecil Ini ada buaya Buaya kancil Buaya kancil Buaya kancil Kok kancil lagi Berarti disini ada gambar Harusnya ada apa Buaya Disini juga ada titik-titik lagi Berarti yang hilang apa ini Buaya lagi Karena polanya adalah Buaya kancil Buaya kancil Buaya kancil Hilang Kancil Hilang Nah ini yang hilang Berarti di siapa Nah ini Ini ada apel hijau Apel merah Apel hijau Apel merah Lalu disini hilang Lalu disini apel merah lagi Disini apel hijau Disini hilang lagi Disini apel hijau Nah apa ya Kira-kira Di tengah-tengah ini Isinya Nah ini yang Terakhir ini juga Masih ini Kancil besar Kancil kecil Kancil besar Kancil kecil Kancil besar Lalu yang hilang apa Nah anak-anak Ini nanti tugas kalian Ini adalah tugas kalian Yang pertama Nanti digambar Seperti ini ya Nanti digambar Seperti halaman 164 Ini digambar nomor 1 2 3 4 5 Ada 5 nomor Digambar di buku Tulis tematik Oke Digambar seperti ini Sebisa kalian Diwarnai Boleh Ini kan Membedakan warna Harus diwarnai Nah ini dong Yang bagus ya Nah nanti akan Di Ajari Sama bubor Tentang Berbagai Macam Bacaan Buku-buku Banyak sekali Yang bisa kalian Baca Nah diperhatikan ya Anak-anak Nanti juga ada tugasnya Selamat Mengerjakan Tugas-tugasnya Nah anak-anak Kita lanjutkan Kembali Belajarnya Sudah disiapkan Buku elemen 165 165 Nah disini Coba perhatikan Anak-anak Disini banyak sekali Buku-buku Bacaan Nih gambarnya Ada berbagai macam Yuk kita baca dulu Dari atas ya Lani Senang Membaca Berbagai Bacaan Banyak Bacaan Yang Lani Baca Lani Membaca Buku Cerita Lani Membaca Majalah Lani Juga Membaca Buku Pelajaran Bacaan Mana yang Paling kamu Sukai Nah Ini ada Berbagai macam Bacaan Mana yang Anak-anak Suka Anak-anak Boleh pilih Salah satu Ini yang disebut Koran Koran Seperti ini Nah Ini kalian pasti banyak Yang punya di rumah Buku Cerita Kemudian Ini Majalah Biasanya Anak-anak punya Majalah Bubu Ini ya Majalah Kemudian Yang ini Buku Pelajaran Buku Pelajaran Matematika Ini Nah Yang ini Anak-anak juga Suka Pastinya Yaitu Komik Biasanya Berisi tentang Cerita-cerita Kartun-kartun Itu Nah Ini Dari koran Buku cerita Majalah Buku pelajaran Komik Ini yang disebut Sebagai Buku-buku Bacaan Yang biasa Kita Baca Nah Sekarang Kita lanjutkan Baliknya Nah Di halaman 166 Yuk Yuk kita baca Perintahnya Susunlah Huruf-huruf Di bawah Ini Anak-anak Disini ada Huruf Acak ya Ada nomor Satu Sampai dengan Nomor Empat Hurufnya Acak-acak Semua Ini misalnya M I K O K Nah Ini disusun Jadi buku Bacaan apa Yang sesuai Dengan Gambar Ini Apa Anak-anak Komik Ya Betul Komik Kita tulis Disini di bawahnya Yang betul Komik K O M I K Nanti disusun Disini Kemudian Nomor 2 Apa ya R A N O K Disusun menjadi Kata apa Selain dengan Bacaan di samping ini Koran Pinter Yuk kita Tulis koran K O R A N K Itu yang mana Ini Ditulis disini K O O yang mana Disini Tulis disampingnya K R Yang mana Ini Ditulis disampingnya Lagi A Yang mana Ini Tulis disini Dan terakhir N Koran K O R A N Koran Ditulis disini Nah Nanti juga Begitu Nomor 3 Dan 4 Ini Sebagai Tugas Anak-anak Yang kedua Tadi Dari Budita Diminta Untuk Menggambar Pola Gambar Dan Diberi Warna Di Buku Tulis Tematik Itu tugas Yang pertama Tugas Yang kedua Dari Bukur Menyusun Huruf-huruf Aca Ini Menjadi Nama Buku Sesuai Dengan Gambarnya Ini Buku Apa Buku Misalnya Komik Komik Koran Disusun Jadi Kata Koran Kemudian Ini Apa Majalah Nanti Disusun Jadi Kata Majalah Kemudian Nomor Empat Ini Buku Cerita Disusun Menjadi Kata Buku Cerita Seperti Itu Ya Anak-anak Ditulis Di Buku Tulis Tematik Yang Acak Ditulis Dulu Baru Nanti Di Bawahnya Yang Betul Ini Tidak Usah Digambar Tidak Apa Apa Cukup Ditulis Saja Tadi Menggambarnya Sudah Sama Budita Begitu Anak-anak Tugas Yang Kedua Sebelum Mengerjakan Tugas Yang Kedua Kita Lanjutkan Dulu Nah Di Alaman 167 Disini Ada Gambar Keluarga Udin Nah Disini Ada Juga Gambar Buku Buku Bacaan Kita Akan Memasangkan Anak-anak Kita Baca Dulu Perintahnya Dari Atas Ada Banyak Jenis Bacaan Bacaan Apakah Yang Paling Kamu Sukai Bagaimana Keluargamu Suka Bacaan Apa Apa Bacaan Kesukaan Keluargamu Nah Kita Diminta Pasangkan Anggota Keluarga Dengan Bacaan Kesukaan Nah Di Dalam Bacaan Sebelum Sebelumnya Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Ayah Udin Itu Suka Apa Ibu Udin Itu Suka Membaca Apa Udin Juga Suka Membaca Apa Kita Akan Memasangkan Disini Gambar Ayah Ayah Udin Suka Membaca Koran Nah Dihubungkan Dengan Koran Kemudian Gambar Yang Kedua Ini Gambar Kakak Kakak Suka Membaca Apa Ya Buku Pelajaran Mana Buku Pelajaran Oh Ini Ditarik Dihubungkan Kemudian Ibu Ibu Suka Apa Ya Ibu Suka Membaca Majalah Mana Gambar Majalah Ini Dihubungkan Kemudian Ini Udin Udin Suka Membaca Apa Udin Suka Membaca Buku Cerita Dihubungkan Buku Cerita Kemudian Adik Suka Membaca Apa Adik Suka Membaca Komik Nah Dihubungkan Dengan Gambar Komik Seperti Ini Ini Tidak Usah Dikerjakan Anak-anak Cukup Memperhatikan Saja Gitu Ya Anak-anak Selamat Mengerjakan Tugas Tugas Yang pertama Dan kedua Tadi Oke Belajar Kita cukup Selamat Mengerjakan Tugas Terima Kasih Anak-anak Tadi sudah Belajar Banyak Ya Sudah Belajar Bermacam Pola Ada Gambar Apel Ada Gambar Kancil Ya Juga Sudah Mengenal Berbagai Macam Buku Cerita Buku Bacaan Ada Buku Belajaran Banyak Sekali Nah Anak-anak Nanti Ada Belajaran Bahasa Jawa Bahasa Jawa Nanti Kalian Kerjakan Dengan Baik Tapi Sebelumnya Kita tutup Belajar Tematik Hari ini Dengan Berdoa Sikap Doa Yang Baik Dalam Nama Bapak Putra Dan Rauh Kudus Amin Terima Kasih Tuhan Atas Berkat Kami Bisa Belajar Dengan Baik Semoga Belajaran Yang Kami Dapat Dapat Kami Ingat Selalu Berkati Kami Dalam Kegiatan Kami Hari Ini Amin Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Setamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buat Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Dalam Nama Bapak Putra Dan Rauh Kudus Amin Sudah Selesai Nanti Ada Belajaran Bahasa Jawa Diperhatikan Dikerjakan Tugas Tugasnya Semangat Anak Anak Pasti Semangat Tugas